Halo, selamat datang kembali ke channel saya, Singa Azam with me to see. Nah di video kali ini aku akan membahas satu buah lagu. Lagu ini adalah lagu dari John Lennon yang berjudul Imagine. Sebelum aku cerita, aku akan memberikan kalian cover dari lagu ini supaya kalian bisa ingat kira-kira lagu Imagine itu yang mana sih. Nah, jangan lupa juga untuk give your thumbs up and comment video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku agar kalian bisa ngikutin video-video aku selanjutnya. Oke, yuk kita mulai covernya. Sub indo by broth3rmax Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religions too Imagine all the people Living life in peace It is you You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no position I wonder if you can I wonder if you can No need for greed or hunger I wonder if you can Imagine all the people Imagine all the people Imagine all the people Terima kasih telah menonton Nah itulah tadi cover lagu Imagine yang udah aku nyanyiin Gimana? Apakah kalian udah inget? Pastilah kalian inget karena lagu Imagine ini gak asing di telinga kita semua Apalagi kalau misalkan kalian pantengin social media khususnya Instagram Pasti tau juga kalau belum lama ini lagu Imagine dinyanyiin sama beberapa artis Hollywood Ini diprakarsai oleh Gal Gadot Dimana maksud dari Gal Gadot ini adalah mengharapkan kedamaian dunia Biar semuanya back to normal kayak sebelum ada covid-19 Baiklah sekarang aku akan mulai cerita dari asal muasa lagu Imagine ini Jadi lagu Imagine ini adalah lagunya John Lennon Mantan anggota The Beatles Tau kan? Pasti kalian tau dong Tapi di video ini aku gak akan ngebahas tentang konspirasi-konspirasi Antara John Lennon dengan The Beatles atau John Lennon dengan Paul McCartney Jadi disini aku akan cerita pure tentang lagunya aja Oke Imagine ini ada di dalam albumnya John Lennon yang juga berjudul Imagine dan rilis pada tahun 1971 Ini adalah the best selling single sepanjang solo karirnya John Lennon Why? Karena lirik dari lagu ini memiliki arti yang sangat dalam yang membuat para pendengarnya berimajinasi lewat lirik-lirik tersebut Selama membuat lagu Imagine ini John Lennon didampingi oleh istrinya yang bernama Yoko Ono Nah Yoko Ono ini juga berkarir di dunia seni Jadi waktu lagi bikin lagu Imagine ini Lennon dan Yoko Ono brainstorming lirik-lirik yang penuh arti tersebut Yang kata John Lennon liriknya ini terinspirasi dari istrinya yang sangat dia cintai ini John Lennon merilis lagu ini sebagai single pertamanya di Amerika pada bulan Oktober tahun 1971 Dan langsung aja nih setelah rilis lagu ini naik ke puncak Billboard Hot 100 dengan menuduki urutan ketiga Di Inggris lagu ini juga menjadi perbincangan utama sampai menjadi peringkat ke-6 di UK Singles Chart di tahun yang sama dengan tahun rilisnya yaitu tahun 1971 Sejak saat itulah lagu Imagine ini mendapatkan banyak sekali penghargaan Di tahun 1999 BMI atau Broadcast Music Incorporated menjadikan Imagine menjadi satu dari 100 lagu yang banyak ditampilkan di abad 20 Di tahun yang sama juga Imagine mendapatkan Grammy Hall of Fame Award dan masuk ke Rock and Roll Hall of Fame Lalu ada juga dari RIAA atau Recording Industry Association of America Yang merupakan organisasi yang mewakili industri rekaman di Amerika Imagine mendapatkan peringkat ke-30 di daftar Songs of the Century Serta masih banyak lagi penghargaan yang didapatkan oleh lagu Imagine ini sampai dengan tahun 2000an Di Inggris bahkan lagu Imagine sudah terjual lebih dari 1,6 juta kopi sampai dengan tahun 2013 Dan banyak di cover oleh penyanyi-penyanyi papan atas seperti Madonna, Elton John, Steffi Wonder dan masih banyak lagi Nah kenapa sih lagu Imagine itu hits banget? Itu dikarenakan lagu Imagine ini memiliki arti yang sangat dalam dan juga kontroversial di dalam liriknya Karena di dalam liriknya itu ada lirik yang begini Imagine no religion too Dan dari lirik tersebut banyaklah yang mempertanyakan ini, ada juga yang protes Padahal kata John Lennon seperti yang disampaikan dalam wawancaranya untuk majalah Playboy Maksudnya bukan itu, bukan kayak no religion at all Tapi maksud dari liriknya itu adalah doa yang positif Cuman kayak ngebayangin kalau dunia tanpa denominasi agama Bukan tanpa agama, tapi tanpa paham Tuhan saya lebih baik daripada Tuhan Anda Begitu kata John Lennon Nggak cuma soal agama, ada yang bilang kalau lagu ini liriknya mengandung makna komunis Dari liriknya yang no religion dan no country Padahal yang ingin disampaikan oleh John Lennon dalam lirik tersebut adalah Bahwa kita ini makhluk sosial Dan John Lennon percaya kalau we are all one country, one world, and one people Bahwa intinya itu kita adalah satu Karena itulah lagu ini banyak dinyanyikan dan ditampilkan di berbagai event yang bertajuk perdamaian Oke, now back to the albums Imagine dibuat oleh John Lennon dengan banyak bantuan dari istri tercintanya Yoko Ono Sampai di tahun 1972, satu tahun setelah rilisnya lagu Imagine ini Mereka berdua membuat film yang akhirnya menjadi pendamping dari album Imagine ini Di film inilah mereka menampilkan kegiatan atau kehidupan dari sepasang sejoli ini di rumah mereka Di taman sampai di studio rekaman yang dimiliki oleh John Lennon Dan John Lennon pun selalu ditemani oleh istrinya sampai pada akhir hayatnya di tahun 1980 Ya begitulah cerita dari lagu yang berjudul Imagine karya John Lennon ini Dan menurut aku memang lagu ini tuh memiliki arti dan makna yang sangat dalam Dan juga bisa banget menggambarkan perdamaian Oke, segitu dulu video kali ini See you guys on the next video And bye-bye Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace Is you You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Bye-bye Bye Bye-bye Terima kasih.